Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video channel oke teman-teman kali ini saya berada di stasiun Pondok Kerajak nah ini dia pintu utama dari stasiun Pondok Kerajak ya dan stasiun ini sudah 18 tahun mati dan ini reaktivasi kembali ya teman-teman dengan kondisi bangunan yang terbaru ya nah teman-teman inilah wajah baru dari stasiun Pondok Kerajak yang belum lama diesemikan ya teman-teman dan stasiun Pondok Kerajak ini mulai melayani pelanggan komputer lain dari tanggal 19 Oktober 2024 oke sekarang saya akan mencoba masuk ke dalam stasiunnya ya tapi terlebih dahulu saya mau typing kartu untuk mengecek saldo kartunya ya nah kalau saldo kita berkurang itu kita tidak bisa masuk ya teman-teman dan untuk minima saldo itu Rp5.000 stasiun Pondok Kerajak ini adalah stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Jatimulia Jilodong Depok stasiun yang terletak pada ketinggian kurang lebih 171 meter ini termasuk dalam daerah operasi 1 Jakarta dan hanya pelayani rute KRL Komuter Lai stasiun Pondok Kerajak ini hanya memiliki 1 jalur kereta api dan 1 parah sisi itu artinya tidak double track ya teman-teman dan hanya melayani rute Nambu-Citayang-Manggare sampai Jakarta Kota sebagian informasi stasiun Pondok Kerajak ini berhenti beroperasi sejak 2006 atau 18 tahun yang lalu namun selama ke itu KRL Jabodetabek Rute Nambu-Citayang-Manggare sampai Atke tetap melewati jalur stasiun Pondok Kerajak ada pun fasilitas layanan yang ada di stasiun meliputi area tunggu, loket, ruang latasi, musola, toilet untuk penyandang disabilitas dan 5 unit gate elektronik untuk pelayani tap-in, tap-out pelaku berjalanan stasiun Pondok Kerajak melayani 24 perjalanan komuter lain relasi Nambu dan tujuan Jakarta Kota setiap hari waktu operasionalnya dimulai dari pukul 5 pagi hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat sambil menunggu kereta datang, para pelanggan juga bisa menikmati suasana yang ada di sekitar stasiun Pondok Kerajak ini ya teman-teman nah ini adalah pemandangan di depo stasiunnya ini pemandangannya sangat hijau asri karena ini adalah sebuah perkebunan setelah diaktifkannya kembali stasiun ini kini masyarakat sekitar daerah Pondok Kerajak dan Cipinong bisa kembali naik dan turun komuter lain di stasiun Pondok Kerajak oke teman-teman itulah tadi informasi mengenai pengaktifkan kembali stasiun Pondok Kerajak yang sudah mati kurang lebih 18 tahun ya dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua yang khususnya buat kalian yang suka berpergian menggunakan kereta api ya dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai tahun selesai thank you for watching sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati